Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya memasukkan video ke OBS Studio seperti yang ada di OBS saya ini. Sebelum kita melihat video ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Untuk menambahkan video ke OBS Studio, teman-teman harus memiliki video dan OBS-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan pada bagian source, kita tambahkan media source lagi. Ini kenapa saya bilang lagi, karena disini sudah ada videonya ya. Jadi saya tambahkan media source, lalu kita bikin media source yang baru. Lalu teman-teman bisa pilih videonya. Di sini saya akan memasukkan video yang ini, video sunrise. Jika videonya ingin dilakukan berulang-ulang atau ingin disebabkan berulang-ulang, teman-teman harus checklist tombol loop-nya. Dan disini teman-teman bisa atur kecepatannya sesuai dengan selera teman-teman. Setelah itu kita klikkan OK. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri disini, video sunrace-nya sudah muncul. Oke teman-teman, segitu saja video saya kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like videonya dan subscribe juga channel saya ini. Biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.